Sebetulnya kita dengan negara tetangga itu punya banyak problem dengan Singapura dan Malaysia. Sebelum adanya digitalisasi, siaran mereka sering luber ke negara kita. Kemudian di daerah-daerah yang tidak ada siaran sama sekali. Jadi kita harus akui bahwa memang banyak daerah yang belum mendapatkan siaran, bahkan dari TPRI. Belum mendapat. Nah, daerah-daerah yang tidak mendapatkan siaran, kalau kita melihat internet yang sedemikian cepat, maka mereka akan menerima ideologi yang justru tidak ada konternya. Konter selama ini hanya dari lembaga penyiaran konvensional atau free to air. Nah, kalau tidak ada digitalisasi, Anda bisa bayangkan gerakan-gerakan radikal itu tumbuh. Kita kan sedang berperang terhadap ekstrim kiri dan ekstrim kanan, kan seperti itu. Jadi kalau kita tidak perkuat dengan penyiaran dengan digital, maka saya khawatir di beberapa daerah yang tidak ada siarannya, itu tumbuh gerakan-gerakan radikal.